Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Tabi, balik lagi sama aku Pocah di video Youtube kali ini Seperti biasa kita mau bahas tips-tips mengenai beauty Nah, kali ini aku bakalan bahas ikan dengan kandungan yang berbahaya pada body lotion Nah, kalian juga pasti nih setiap hari pakai body lotion kan Karena namun kita pakai body lotion Karena selain untuk merawat kulit kalian, body lotion itu juga penting untuk yang namanya anti-aging Dan melindungi dari paparazzi namerat tahari Selain itu, juga aromanya tuh harum dan wangi gitu kan Nah, kalian selama ini memperhatikan nggak sih Kalau misalnya ada kandungan-kandungan berbahaya yang ada di dalam body lotion kalian Ini ya yang berbahaya pada body lotion yang pertama adalah BHA Nah, BHA ini biasanya untuk pengawet, pestabil, antioksidan, dan sumber wangian pada produk kosmetik Nah, kalau kita pakai BHA secara rutin atau terus-terusan Akan mengganggu sistem endokrin yang mengandung zat karciogenik yang akan mengakibatkan kanker kulit ini Tapi Nah, jadi kalau misalnya kalian menemukan kandungan BHA pada body lotion kalian Segera deh kalian ganti ke body lotion yang lebih aman Yang kedua adalah DMD Haydantoin Nah, malah ini cukup asing pastinya sama kandungan ini Karena DMD Haydantoin ini merupakan zat pengawet yang mengandung formalin nih Tapi, nah biasanya DMD ini digunakan pada produk-produk seperti Cat kuku, rambun mata, cat rambut, sabun, dan lain sebagainya Tapi DMD Haydantoin ini tidak mengandung zat karciogenik Tapi dia dapat mengiritasi mata dan menyebabkan ruang kulit pada kulit kalian nih sobat kami Jadi, kalau di body lotion kalian Ada DMD Haydantoin ini Kemungkinan dapat mengakibatkan alergi atau ruang kulit pada kulit kalian tadi Yang ketiga ada Dietil Fatalat Dietil Fatalat ini merupakan zat kimia yang digunakan untuk mengeluarkan aroma-aroma wakian pada body lotion Nah, selama ini pasti kalian mengira dong bahwa Produk-produk lotion yang berbau seperti bau strawberry atau buah yang lainnya Itu didapatkan dari bau-bau alami Faktanya, beberapa produk kecantikan menggunakan bahan sintetis atau Dietil Fatalat ini Untuk menghasilkan wangi yang tersebut nih Dan Dietil Fatalat ini mengandung senyal organik yang mudah menguap dan mencemari udara Jadi, dapat mengakibatkan kita runtang terkena alergi dan asma sebat kami Yang keempat ada Retinil Palmitan Retinil Palmitan ini adalah bahan kimia turunan dari vitamin A Yang biasanya digunakan pada produk Tami Surya atau sunscreen itu sebat kami Kegunaan dari Retinil Palmitan ini sebagai anti-aging Dan untuk membuat kulit kalian lebih bercahaya dan terlihat tampak awet mudah Maka dari itu disarankan kalian menggunakan produk body lotion yang mengandung Retinil Palmitan ini pada malam hari Agar mencegah resiko terkena penyakit kata Yang kelima ada Tritano Amin Tritano Amin ini merupakan zat kimia yang bersebut sangat cair Yang berguna untuk menyimbangkan pH pada produk kosmetik dan produk body lotion Walaupun dia berada sangat luas nih Tapi tidak disarankan menggunakan produk lotion yang mengandung Tritano Amin secara jangka panjang Selain itu limbah air yang mengandung Tritano Amin ini secara signifikan dapat mengubah pH sungai Dan dapat mematikan organisme-organisme yang ada di dalam sungai maupun laut Nah jadi sekian dulu video beauty tips kali ini nih Tapi jangan lupa kalian selalu berhati-hati dalam memilih skincare maupun body care kalian Jangan sampai salah satu zat kimia yang aku sebutin tadi itu ada di skincare maupun body care kalian nih Sampai ketemu di video beauty tips lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!